Intro Kapolsek dan Wakapolsek Tanah Abang dimutasi dari jabatannya pada Senin 26 Februari 2024 Keputusan tersebut diumumkan pasca insiden 16 tahanan Mapolsek Tanah Abang kabur Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Kapit Humas Polda Metro Jaya Kompas Ade Arishyam Indradi pada Senin 26 Februari Ade mengatakan mutasi Kapolsek dan Wakapolsek Tanah Abang itu karena kebutuhan organisasi Ade mengaku belum dapat memastikan apakah Kapolres Metro Jakarta Pusat Akan diperiksa Divisi Pro Polda Metro Jaya terkait kaburnya tahanan Ade pun menegaskan hingga saat ini pihaknya masih mendalami siapa yang bertanggung jawab Atas kaburnya 16 tahanan tersebut Diketahui Kompol Hans Pilip Samosir di mutasi Kapolres Metro Jaya Sedangkan Kompol William Alexander dimutasi Kapolres Metro Jakarta Pusat Ada pun 13 tahanan yang kabur pada Senin 19 Februari 2024 Kini telah ditangkap kembali Sedangkan 3 tahanan lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia